Terima kasih telah menonton! Jadi begini. Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM itu sekitar 64,1 juta unit dan menyerap 116 juta tenaga kerja. Angka ini hampir setengah dari penduduk Indonesia loh. Secara persentase, 99% dari total pelaku usaha yang ada di Indonesia adalah UKM. Kebayang gak kalau 99% itu mandek karena pandemi? Kita ambil contoh di Bali. Perkenalkan Pak Gusti Indra yang merupakan pelaku UKM pengadaan barang dan jasa konveksi dan event support. Kalau kita bicara pandemi ya, memang ini loh satu setengah tahun lebih ini teman-teman UMKM semua udah dihantam macam-macam. Ketika sebelum pandemi, rata-rata omset kita itu sekitar 250 juta per bulan. Di hantam pandemi, tahun lalu masih sekitar 60%, jadi sekitar 150 juta lah. Tapi awal tahun kemarin ini sampai 20%. Cuma 50 juta loh, itu hanya habis untuk bayar operasional, bayar gaji aja gak bisa. Dulu kita punya beberapa aset, termasuk mesin-mesin produksi. Terpaksa kita lepas aset-aset itu, jual aset-aset itu, hanya sekedar nutupin biaya operasional. Fenomena ini gak cuma terjadi di beberapa daerah, tapi di seluruh Indonesia. Coba kamu iseng tanya ke UKM sekitar kamu, pasti jawabannya sama. Hal ini disebabkan oleh sebuah perubahan yang enggak terhindarkan, yaitu pergeseran perilaku konsumsi masyarakat. Dulu kita belanja tatap muka, sekarang sistemnya harus online. Nah, pelaku UKM mau gak mau harus belajar dan mengenal ekosistem digital. Ini yang disebut-sebut transformasi digital nih. Namun kebutuhan UKM itu gak cuma saluran untuk berjualan, tapi modal tentunya. Platform digital bisa jadi solusi, seperti Investree yang memberikan pembiayaan untuk modal kerja UKM. Jadi persiapan stok barang dengan jumlah yang lebih banyak bisa dilakukan. Tujuannya, ya biar bisa lebih maksimal penjualannya dan cash flow perusahaan lebih aman. Investree, kami adalah pionir fintech lending di Indonesia. Kita memfasilitasi antara si calon peminjam, dalam hal ini adalah para usaha kecil menengah, dengan para lenders, pemberi pinjaman. Yang dalam hal ini bisa berupa individu, ataupun bisa berupa institusi, seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Kami berdiri kurang lebih hampir 6 tahun, dari sejak 2015, menjadi salah satu pionir terdepan terkait dengan fintech lending di Indonesia. Dan memang misinya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi, bagaimana kita menggunakan data, memfasilitasi kebutuhan pembiayaan, penandaan dari para UKM ini, yang mungkin selama ini belum tersentuh oleh sektor keuangan yang formal. Di sinilah kita menggunakan basis teknologi tersebut, melakukan analisa, credit scoring, yang mungkin boleh dibilang lebih komprehensif, dan juga bisa memberikan gambaran profil yang lebih kaya terkait dengan si UKM tersebut. Nah kebetulan memang salah satu strategi akuisisi yang kita jalankan adalah dengan bermitra, atau melakukan B2B partnership. Salah satu mitra, ataupun B2B partnership kami adalah MBIS, yaitu sebuah platform pengadaan online yang tentunya bekerja sama dengan beberapa instansi, institusi, ataupun pemerintah. Jadi apa yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi. Jadi intinya berkolaborasi dengan suatu ekosistem, salah satunya adalah ekosistemnya MBIS yang memang memiliki akses terhadap ribuan usaha kecil menengah tersebut. Jadi memang ini yang kita lakukan, apa yang kita sebut sebagai embedded finance. MBIS Market adalah marketplace bisnis to bisnis yang mengintegrasikan seluruh proses pengadaan menjadi elektronik. MBIS Market bisa digunakan pelaku bisnis dari skala UKM, blue chip company, hingga pemerintah untuk membantu mendigitalisasi seluruh proses pengadaan barang dan jasa. MBIS Market adalah sebuah B2B marketplace seperti umumnya marketplace lain, yaitu tempat di mana buyer dan seller bisa bertemu dan melakukan transaksi. Tapi yang membedakan kita dengan commerce atau marketplace lain adalah fokus kita terhadap B2B dan juga proses pengadaan barang dan jasa. Fokus kami adalah kepada segmen perusahaan besar, UMKM, dan juga pemerintahan. Saat ini MBIS Market sudah ditunjuk oleh 10 provinsi, puluhan kota kabupaten dan sebentar lagi mungkin beberapa kementerian menjadi sistem pengadaan mereka untuk transaksi-transaksi bernilai kecil. Kami harapkan dari kolaborasi MBIS dan Investree dapat membantu UMKM-UMKM lokal mendapatkan fasilitas keuangan, support untuk working capital agar mereka dapat beroperasi secara sehari-hari dan juga berekspansi, dapat juga memulihkan perusahaan mereka dari kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Nah pertanyaan selanjutnya, apa benar platform-platform digital ini ngaruh? Coba kita tanyain lagi ke Pak Indra. Nah kebetulan sekali, kemarin kita dikenalkan sama MBIS, saya ikut pelatihan-pelatihan itu memang lebih banyak akhirnya menyasar kepada customer corporate. Semua pengadaan-pengadaan pemprov Bali itu lewat MBIS. Nah itu kita sangat untungkanlah dengan adanya MBIS ini. Apalagi Investree, bayangin aja, bayar operasional aja nggak bisa. Nah kemudian ada kerjaan untuk modal kerja, nggak ada. Untungnya ada, solusi-solusi lah terhadap pembiayaan itu. Dari MBIS itu kita ada order dari customer, secara otomatis sebenarnya kita ditawarin. Pembiayaan dari Investree, nah itu sangat membantu kita di UMKM lah. Ya semoga yang seperti ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Karena ini memang bagus banget. Selain itu, semua administrasi jadi lebih gampang. Seperti invoice, quotation, hingga rekapan-rekapan ini disediakan otomatis oleh MBIS Market. Nah terus balik ke pertanyaan awal, apa hubungannya sama hidup kamu? Ya kita kan nggak tahu ya kapan pandemi ini selesai. Makanya buat kamu yang juga pelaku UMKM, banyak cara buat survive di masa sekarang ini. Mulai dari perbaiki kualitas produk dan layanan, sampai memaksimalkan platform digital. Adaptasi dengan kondisi bisa bikin kamu jadi tulang punggung ekonomi Indonesia lagi. Terima kasih telah menonton!